Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Wengi. Kapal pelayaran rakyat Bawana Nusantara 70 kini hadir di Cilacap. Kapal hibah dari Kementerian Perhubungan beroperasi menjangkau wilayah di Segara Anakan seperti Jonjok, Kutawaru dan Kampung Laut. Selain transportasi masyarakat, kapal ini bisa mendongkrak sektor pariwisata. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap launching pelayaran perdana kapal pelayaran rakyat Bawana Nusantara 70. Kapal ini merupakan bantuan hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Launching pelayaran perdana Bawana Nusantara 70 dilaksanakan di Dermagas Leko, Cilacap. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Cilacap Syamsul Awliya Rahman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, para asisten segda Cilacap, Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Cilacap, serta tamu undangan lainnya. Pelayaran perdana kapal pelayaran rakyat ditandai dengan penyiraman air bunga di badan kapal oleh Wakil Bupati Cilacap Syamsul Awliya Rahman. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Cilacap, Tulus Vibowo menyampaikan bahwa operasional kapal untuk tahun 2019 ini sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, Dinas Perhubungan akan mengagendakan pihak ketiga untuk operasional kapal pelayaran rakyat tersebut. Kapal Perabana Wanusantara 70 memiliki panjang sekitar 13,5 meter dengan lebar 4 meter dan bobot sekitar 35 groston atau GD. Selama 4 bulan, biaya perawatan ditanggung Pemkap Cilacap dengan alokasi 250 juta rupiah. Wakil Bupati Cilacap Syamsul Awliya Rahman menyampaikan, dengan pelayaran kapal Banawa Nusantara 70 ini dapat memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat. Khususnya masyarakat di wilayah Kutawaru dan Kampung Laut. Adanya kapal pelera ini, selain meningkatkan pelayanan transportasi, nantinya diharapkan mampu mendongkrak potensi wisata di Segara Anakan. Harapan kami adalah ini bisa memberikan manfaat pelayanan laut dalam hal ini, transportasi laut kepada masyarakat yang setidaknya kita memang punya beberapa wilayah yang terhubung dengan terakhir. Yang satu ada kecamanan kampung laut, yang kedua ada kelurahan Kutawaru. Oleh karena itu, dulu waktu pemerintah Kabupaten Bupati Cilacap mengajukan promosial pada pemerintah pusat berhubungan ini karena memang kita butuh kapal yang bisa memberikan akses pelayanan transportasi perairan dari Dermagadanan ke mungkin sampai ke kelurahan Kutawaru dan juga ke Kampung Laut. Oleh karena itu, kami berharap semoga ini disuruh, bisa berulang dengan baik. Apa yang sudah dilakukan di bagian-bagian pemerintah Kabupaten Cilacap. Kalau secara anggaran juga sudah kelihatan, kita anggarkan untuk operasionalnya di tahun tambahan 2019 ini. Dan kalau ke depan kita akan mencoba untuk bagaimana kita akan mencapai dengan pihak ketiga untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti ujir, supaya 2019 ini kita akan lakukan dengan anggaran TN. Kapal Pelayaran Rakyat, Penawa Nusantara 70 akan melayani masyarakat dengan rute pelabuhan Lomanis, Cocok Kutawaru, Pelabuhan Sleko, dan Kampung Laut. Selain untuk angkutan penumpang dan parang, Penawa Nusantara 70 juga dapat digunakan untuk angkutan pariwisata di wilayah Segaranaka. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Mewartaka.